Hai lama gak update tentang pengapian Oke kuih kali ini kita bakalan update pengapian lagi pengapian apa tonton videonya biar enggak gagal fokus dan enggak gagal paham jangan skip-skip stay tune kita intro dulu jadi untuk video kali ini kita punya CDI BRT yang manggur enggak kepake tapi ini agak beda karena untuk BRT nya ini kita pakai KLX 150 oke nah ini kita pasang di bitcarbo kalau ada yang nanya emang PNP enggak sih tapi berdasarkan perhitungan ya bisalah dipakai kayaknya harus pastinya Oke kenapa gue milih BRT buat CDI bitcarbo ini ya mungkin karena emang enggak ada sih dari lain gitu terus kabel bodinya kan karena emang udah berangentakan sekalian kita rakit ulang jadi sebelumnya dia pakai CDI sogun juga cuman ya kurang maksimal kan ikan biasa produk untuk KW Nah apa sih yang bisa menjadi opsi KLX bisa dipasang di bitcarbo ini pertama karena emang untuk pick up motor Jepangan itu hampir rata-rata 15 derajat sebelum TMA udah pasti dan yang kedua itu untuk diameter pick up pulser atau eh panjang pick up pulsernya itu sama ukurannya dengan KLX 38 kalau nggak salah tapi kemarin diukur-ukur emang sama sih sama KLX dan kemudian yang ketiga karena ya gampang aja bisa KLX bisa sogun nantinya tapi untuk sogun kayaknya pick up harus dirubah lagi dipotong jadi ya udah kita ambil simple KLX aja oke kemudian di sini yang perlu dirubah yang pasti karena ini emang banyak kerubahannya jadi untuk kabel bodi kita udah enggak pasang kita hanya rakit ulang diambil yang intinya aja ini dari output CDI nya pulser coil masa 12 pol ya kan cuman 4 buah sementara untuk bitcarbo kan ada starter ada cuk serba salah inilah macam lah itulah pokoknya banyak untuk yang orangnya jadi kita buang semua karena ini udah enggak pakai Kickstarter enggak pakai starter elektrik lagi ini hanya pakai manual ya udah kita bikin sesimple mungkin kabel bodinya oke kemudian yang kedua kita untuk pickup pulser kita epika pulser untuk pulsernya kita pakai Mio atau jupiter jet karena emang ya tahu sendirilah kalau orang-orang yang biasa udah main kelistrikan pickup Mio sama jupiter itu pasti ada kelebihannya apa pasti udah tahu Oke untuk pira pulser kita pakai jupiter jet Mio dan karena untuk jupiter jet Mio kita akan ada dua yang me putih ini jadi untuk jalur pulser nih nih ini putih kebawahnya yang ini ini kita pasang langsung ke pulser harus yang ini jalur ini kesini masuk sediai kemudian yang masanya itu yang merah kita pasang sini oke ini ini juga masa nah kemudian untuk kontak ini kita sebelum masuk kontak itu dia masuk si kering dulu kenapa karena ya tahu sendiri kan kalau BRT itu upper voltage pasti ada masalah pasti itu bukan saya ini ya udah berapa kali ngalamin itu kalau misalkan ada masalah di kiprop atau di 10 pasti langsung larinya ke sediai makanya kita untuk 12 pol sediai kita pasang si kering aja ini kemarin pakai berapa ampere ya lupa lagi aku 15 apa 10 gitu 15 jadi nanti kalau ada masalah upper voltage biar si kering aja dulu yang putus enggak lari sediai ini untuk saklarnya saklar on-off kita pindah disini dan kita nanti basang bagasi dan yang lainnya yang pasti BRT harus pakai aki oke untuk standby eh stabil arus pakai pakai aki biar biar nggak naik turun gitu kan eh kemudian ya ya udah segitu aja mungkin kita bakalan coba rapihin dulu kita tes dulu api keluar apa enggaknya karena ini tinggal pasang yang nyelur kontak aja dan tutup-tutup yang lainnya kita bakalan rapihin dulu oke kuih Hai selamat menjeng jeng Oke nih udah beres tapi kan kita rapihin kayak gini nih kabah bodinya biar nggak ada konslet konslet diantara kita ah hai ini untuk kiprop kita pakai orimio pulsar Mio koilnya ini ini oribit sih yang lainnya standar bit nah yang disini nih yang kita rapihin Hai nih si dayanya kita pakai KLX jangan lupa pakai aki ini untuk saklar tombol on-offnya kita disini tuh tuh bisa kelar on-off ini buat jalurnya nih ya jadi sebenarnya nggak ada yang banyak dirubah buat KLX PNP bit itu cuman segini aja kayak yang kemarin kita jalurin karena emang untuk pick up juga kita masih pertahanin pakai bit ternyata enak itu enggak ngikutin KLX buat kalian yang penasaran nih kita dengerin suaranya staternya nanti kita pasang kita bikin stater oh kok nyala sih bentar hidupin enggak udah keren kan ini tanpa berbet tanpa apa langsung bener-bener PNP rubah-rubah dikit kita paksain paksa oke mungkin buat upgrade dan pengapian kita di bitcarbo hari ini cuman segitu aja nggak banyak-banyak jika kalian suka dengan video jangan lupa like comment dan subscribe jika bermanfaat di-share juga boleh oke kuih thank you bye bye